Ini saya nobatkan sebagai rumah dengan desain paling bagus Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ferd Moti Dan pada kesempatan kali ini, saya sedang ada di klaster premium lagi Yang ada di BSD Ini lagi hot banget ini bapak dan ibu Lebar 15 nya Sudah sold out dan ini sisa lebar 12 nya Gimana lagi kalau bukan di klaster treasure Nah ini saya sedang ada di lebar 12 ya bapak ibu Ini kalau kita lihat ini minimalis modern banget fasadnya Itu ada kaca-kaca yang mempercantik rumah ini Desainnya modern sekali Kalau kita lihat disini Terdapat karpot yang sudah ada kanopinya Ini kanopinya kanopi beton dengan skylight Ini kanopinya sudah ke skylight Jadi kalau skylight ini Pakainya laminating glasses bapak dan ibu Kalau pecah tidak langsung semua Jadi retak dulu Nah ini bisa muat untuk dua mobil Dengan memakai lantai yang tidak licin ini Jadi aman kalau buat cuci-cuci mobil Nah disini terdapat satu keran ya bapak dan ibu Satu keran Dan ini rumah lebar 12 x 20 Untuk tipe standarnya Tapi kalau tipe hook tergantung sisa ukuran tanah disampingnya Kita mau masuk dulu nih ke garasinya Ini bapak dan ibu Jadi garasinya muat untuk satu mobil saja Jadi total itu muat 3 mobil ya Di rumah ini Disini sudah ada satu toilet Untuk supir Kalau supir bapak dan ibu pengen ke toilet Jadi gak usah ke dalam-dalam lagi Disini saja Dan disini terdapat satu storage Gudang Yang kita manfaatkan untuk Ya nyimpen-nyimpen barang Disini adalah service area nya bapak dan ibu Ini service area Ada Kamar ART Dan kamar mandi ART Karena ini show unit Jadi ini agak berantakan dikit ya Untuk service area nya Dan ini Itu Dapur untuk ART Kalau mau masak Ini bisa kita manfaatkan untuk Ruang cuci Ini Biasanya kalau disediakan kek ini Memang buat Mesin cuci Ini dikunci bapak dan ibu Tapi Oh kebuka Ini bukan sulap Dan bukan sihir Nah ini Bisa kita manfaatkan Untuk Ruang Jemur ya bapak dan ibu Karena ini Gak ada atapnya Jadi matahari Bisa Membak langsung Kesini Nah kalau ini tangga Menuju ke Dapur kotor Atau dapur basah Wet kitchen Gimana bapak dan ibu Ininya aja udah Bagus ya Apalagi dalemnya Nah Disini Nampak depannya Ini Ada sedikit Teras bapak dan ibu Jadi bisa kita taruh Bangku Untuk kita nyantai-nyantai Disini Dan kalau bapak dan ibu Ngambil unit yang hook Ini Ada sisa taman Yang bisa dimanfaatkan Untuk Nyantai-nyantai lagi Ini bapak dan ibu Nah Ini Adalah Sisa tanahnya Yang hook Ini Cukup luas ya Kalau untuk Ambil yang hook Nah Nah kalau disini Tembus backyardnya Bapak dan ibu Jadi disini Ada backyard Backyardnya Minimalis Tapi Keren ini Desainnya Bapak dan ibu Jadi kalau Bapak dan ibu Ngambil standar Ini backyardnya Dari tembok sana Sampai sini ya Bapak dan ibu Cukup luas Untuk dijadikan Backyard Kalau bapak dan ibu Mau nyantai-nyantai Di taman belakang Bisa banget Kita mau masuk Kedalam rumahnya Yuk ikutin terus Welcome to Cluster Tracer Unit lebar 12 Ketika kita masuk Kita disambut dengan Foye Disini Kalau Bapak dan ibu Punya tamu Yang Kurang begitu dekat Bisa diterima disini Kalau dekat Bisa di living room Biasanya Dan disini Terdapat Satu kamar Ini bisa dijadikan Kamar tamu Bisa juga dijadikan Kamar anak juga ya Ini agak gelap ya Bapak dan ibu Kita nyalain dulu Ini view kamarnya Langsung ke Backyard Bapak dan ibu Dan ini Ada juga Ini Bisa Sliding door ya Jadi Ini bisa dimanfaatkan Untuk Sirkulasi udara Bisa juga Untuk dimanfaatkan Ke Pencahayaan Ini Ini kayak speknya YKK ini Bagus Slidingnya Disini Sudah Terdapat Wall drop Dan Disini Incode Dengan kamar Di dalam Yang Spek Sini traynya Adalah Kohler Jadi Sudah dapet Staffel Closet Dan shower By Kohler Cukup banget ya Ini kamarnya Lumayan gede Bisa kita Kasih Queen size bed Nah Ini yang spesial Bapak dan ibu Kita bisa Ada kantor Disediakan layout Kantor Jadi Kalau Bapak dan ibu Pengen kerja Atau ini bisa Menjadikan Perpustakaan Pribadi Pun bisa Jadi Kalau Bapak dan ibu Mau kerja Bisa disini Desainnya oke Dan Ini Ada pintu Menuju Taman Belakangnya Ini Ada lift By Sindler Merek Dari Jerman Sindler Ini Kapasitasnya Ini adalah Empat orang Dan maksimal Itu 320 kilo Kita mau Nekat atas Ikutin terus Kita sudah Tiba di lantai duanya Bapak dan ibu Dan Ini adalah Living roomnya Bapak dan ibu Living roomnya Sudah High ceiling Ini ada Mezzanine sedikit Jadi Bisa Bisa Lihat ke bawah Ini High ceilingnya Sekitar 6 meter Bapak dan ibu Untuk Orang tamunya Dan ini Full Belakangnya Kaca Jendela Yang bisa Kita manfaatkan Untuk Pencahayaan Dan sirkulasi udara Bapak dan ibu Wah Ini sih Enak banget Jadi rumahnya terang Ini kalau nyantai-nyantai Disini Coba kita nyantai dulu Home Sweet Home Enak banget Disini Keren Ini BSD Desainnya Dan Disini ada Dining room Dengan Meja yang cukup Besar Disini juga Full dengan Jendela Jadi Pencahayaannya Bagus sekali Ini keren Desainnya Ini Islandnya juga Warnanya Pemilihannya Keren banget Hitam Membuat rumah ini Sebenernya Elegan Dan mewah Bapak dan ibu Ini adalah Dapur bersihnya Bapak dan ibu Jadi kalau dapur bersih Masaknya bersih-bersih Aja Kayak Masak air Biar matang Masak yang kotor Ada disini Nah ini adalah Dapur kotornya Ini cukup besar Bapak dan ibu Dan disini Sudah Ada jendela juga Jadi kalau Bapak dan ibu Masaknya ngebul-ngebul Ini tinggal dibuka aja Gak perlu heksos Jadi Nyaman sekali Bapak dan ibu Ini ada Pucinsatnya juga Ini Kabinet atas Di bawah Disini Ada Storage room Jadi bisa kita gunakan Untuk Taruh-taruh Stok makanan Disini Kalau bapak dan ibu Suka stok Indomie Nah bisa disana Bagus banget ya Bapak dan ibu Rumahnya Nah di lantai dua ini Ada Satu kamar Dan ini Sudah input Dengan Kamar mandi dalam Ini sebenarnya Master bedroom Bapak dan ibu Nah ini Master bedroomnya Cukup besar Dan Balik lagi Full dengan jendela Ini bapak dan ibu Jadi kalau pagi hari Kayak gini nih Wah cahayanya Masuk dengan Sempurna Natural Dan Wah iya benar Ini spek Jendelanya YKK Keren banget Dan ini bisa dibuka Untuk sekulasi udara juga Keren banget Bapak dan ibu Ini rumahnya Dan Ini Wall dropnya Dan Sudah input Dengan kamar mandi dalam Wah Ini kebuka sendiri nih Bapak dan ibu Dan sudah Input dengan Batap Bapak dan ibu Jadi Batap A stafel Closet Dan shower Sine tree By Cochler Spek premium Untuk rumah premium Keren banget Ini bapak dan ibu Nah Kita Mau Naik ke lantai 3 Mungkin Cek Bapak dan ibu Ini rumah Sudah full Dengan marmer Tapi kalau Di kamar Itu memakai parkit Nah ini Kita mau naik tangga Kita mau Ngerasain Kalau naik tangga itu Capek gak ya Karena ini Kata orang BSD Tangganya pendek-pendek Bapak dan ibu Jadi gak terasa capek Kita mau rasain Nah ini Bapak dan ibu Gak terasa capek Karena ini tangganya Beneran pendek Bapak dan ibu Jadi Kita Langkahnya pun Seperti Tidak ada beban Kalau ada beban Itu adalah beban Cicilannya Pasti Bercanda ya Bapak dan ibu Disini Bisa kita taruh Meja biliar juga Ini Bapak dan ibu Bisa Taruh meja biliar Disini bisa taruh meja Untuk Santai-santai ya Bapak dan ibu Viewnya living room Ini Liftnya Dan disini masih ada Space kosong Ini sih Kalau kalian Bapak dan ibu Gak mau jadikan meja biliar Bisa kita jadikan Eh kita lagi Akan jadi kita sih Bisa Bapak dan ibu Jadikan Sebagai family room Disini pun Masih enak banget Bapak dan ibu Ini kita lihat Ini adalah Kamar anaknya Yang sudah include Dengan Kamar mandi dalam semua Wah ini sih Keren banget ya Bapak dan ibu Dan Ini Speknya Balik lagi Kohler Bapak dan ibu Siniter ini Kamar anaknya Cukup luas Dan di Lantai dua Terdapat dua Kamar Bapak dan ibu Disini adalah Kamar anaknya juga Sama Spek Sematary nya Dan sudah input Dengan kamar mandi Dalam juga Wah ini sih Desainnya Enak banget ya Cakep banget Ini Tracer Ini saya Nobatkan Sebagai Rumah Dengan desain Paling bagus Menurut saya Yang ada di BSD Ini rumah Saya suka banget Ini desain Dan disini Terdapat Bakoni ya Bapak dan ibu Ini bisa kita Gunakan Sebagai Ruang santai-santai Ini kita Kasih kursi Nah tapi ini Sayang seribu sayang Bapak dan ibu Ini kalau Bapak dan ibu Beli Harusnya Ini agak Ditutupin ya Karena ini Gak ada pembatas ya Takutnya kalau ada Anak kecil Lagi main-main Disini Bisa jatuh Ini harus dikasih Pembatas Jadi aman Gimana Bapak dan ibu Rumahnya Cakep banget kan Ini Lagi Ada promo Bapak dan ibu Ini Startnya 12 miliar Saja Dan Ada promo Spesial Yaitu Diskon Gede-gedean Diskonnya berapa Fair Diskonnya Bisa Tanya Ke WA Yang ada di bawah ini Jadi kalau Bapak dan ibu Mau survei juga Kabarin aja Kita Kita Bisa Temenin Bapak dan ibu Untuk survei rumah ini Dan Kalau Ada Pertanyaan lebih lanjut Boleh WA Dan Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Youtube ini Jangan lupa Follow instagram kita Social media kita Dan See you On the next video Dadah Bye 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 selamat menikmati